Intro Assalamualaikum Wr Wb Hai selamat sore teman-teman Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata Dari Kamu Untuk Indonesia Balik lagi barengan sama aku Lara Stahira Yang bakalan nemenin kamu Untuk beberapa saat ke depan Jadi duduk manis Kalau mau ngabarin teman kamu Eh udah ada nih podcast Aksi Nyata Langsung dikabarin aja Karena kita tayang di beberapa platform Ada di Instagram, Facebook, Twitter Dan juga Youtube Partai Perindo Semua akunnya sama Di at Partai Perindo Kemudian kita juga hadir di RCT Plus Ada juga di Okezon Sindonews, inews.id Kita juga hadir di Youtube Dan juga website-nya Partai Perindo Jangan lupa untuk mengikuti giveaway Yang akan selalu dibagikan buat kamu Totalnya ada 300 ribu rupiah Masing-masing 3 orang pemenang Akan mendapatkan 100 ribu rupiah Caranya juga gampang Kamu tinggal tulis aja di kolom komentar Quotes terbaik terkait dengan tema kita Di hari ini Tapi jangan lupa untuk follow juga Instagram kita di At Partai Perindo Oke? Nah ini spesial banget buat kamu Generasi Millenial dan juga Gen Z Yang kayaknya sekarang lagi banyak yang Menghadapi budaya kerja baru Pasca Covid kemarin Iya kan? Makanya stay tune ya Millenial dan Gen Z Menghadapi budaya kerja baru Ini gimana nih sekarang? Makanya kita bakalan ngobrol-ngobrol Sama narasumber kita yang sudah hadir Di studio podcast Aksi Nyata ini Beliau ini adalah seorang senior account executive Sudah ada Kak Ajang Laraspita lho Kak Hai Kak Ajang Aku manggilnya apa nih? Nama kita kembar soalnya Nama aku Aku panggil Ajang aja Panggil Ajang aja ya Kalau Laras nanti agak bingung ya Nanti bingung ada dua orang Ajang ya Betul Nanti panitia-panitia yang ada di sini Juga manggil Larasnya bingung Laras satu, Laras dua kali Betul, betul, betul Protes gak mau dipanggil panitia Emang kenapa sih? Oke Ajang apa nih kegiatannya sekarang? Kita cerita-cerita dulu Kita pengen tau dulu nih background seorang Ajang Ini apa gitu Kalau kegiatan aku sekarang sih basic aja ya Basic aja Senin sampai Jumat aku kerja Booker, booker Kenapa? Booker Apa tuh? Budak korporat ya Ya benar Tapi lebih kebudak agensi Karena aku kerjanya di digital marketing agensi Oke, oke Gitu Kalau agensi ini gak ada jam kerja ya Setahu aku ya Kayaknya 24 jam Iya sih Budak kaki di kepala-kepala di kaki ya Iya kan Lebih kayak gitu sih Jadi aku Senin sampai Jumat Kerja kantoran As in senior account executive Di perusahaan digital marketing agensi Di katanya di Jakarta Selatan Wah jaksel nih Iya Kita gak pernah harus pake English jaksel gak nih? Literally ya Oh, literally Itu sih terpaling yang lainnya Ya Kayak hobi-hobi aja sih Aku Sabtu aku ada nari Terus biasanya aku olahraga Ketenas gitu aja sih Seru nari Kenapa kepikiran nari di jaman 2023 ini? Aku emang nari dari dulu sih Sampai sekarang gitu Ini nari-nari tradisional? Nari tradisional Aku nari Bali Nari Bali? Emang aslinya dari Bali? Enggak Enggak, enggak, enggak Bukan Oke Oke Agak kompleks ya Kenapa ngambil nari Bali? Aslinya orang mana? Aku sih kalau by blood itu aku Minang Sunda sebenarnya Tapi karena kebetulan ibu aku tuh dulunya nari Bali Jadi aku udah encourage untuk kayak nari Bali dari kecil Tapi ibu bukan asli Bali juga? Nah, ibu aku orang Minang Oh, baik Mungkin cinta culture Bali Atau mungkin cinta orang-orang Bali Mungkin Ya kak Orang-orang Bali kan maksudnya warm aja gitu Orang-orang warm welcome gitu Benar Oh, akhirnya menjalani lah nari Bali ini Dari kecil Dari kecil Oh, oke Gitu Tapi tiba-tiba jadi di agency Itu jadi cuma sekedar hobi aja Oh, hobi aja Emang gak diseriusin gitu Gak diseriusin Biar sekedar hobi aja biar gak terlalu stress Oh, iya sih Karena kan kerjaannya bikin stress ya Jadi yaudah butuh sampingan lah Jadi stress relief-nya nari gitu Di tengah-tengah kerjaan agency yang Sibuk gak sih kalau agency ini? Parah Parah ya Sibuk banget sebenarnya Ya gitu sih Kayak yang kau tadi bilang Kayak kaki di kepala-kepala di kaki gitu Jadi kayak kerja Jam kerjanya itu bisa kayak Sampai Gak menentu aja Kadang-kadang lembur sampai tengah malam Termasuk setelah covid Atau selama covid aja Karena kan setau aku nih Temen-temenku yang di agency juga Ketika covid kan mereka WAV A ya Kalau sekarang bilang ya WAV from anywhere ya Yang dimana Bosnya tuh bisa Nge-chat kapan aja Bisa ngasih kerjaan kapan aja Setelah itu apakah masih seperti itu Atau udah berjalan dengan normal? Sama aja Sama aja Mau itu sebelum atau sesudah covid Itu sebenarnya sama aja sih Paling yang berubah tuh Kadang-kadang Kalau misalnya WFA itu kan Dia tuh by phone ya Jadi kayak Kalau misalnya kita lagi Udah bener-bener capek Dan bener-bener ngebul Jadi kayak Udah usah dilihat dulu deh handphonenya Tapi gak dikejar-kejar dong Tetep dikejar-kejar juga sih Hidup agak gak tenang ya Ternyata ya Tapi kan sebenarnya Pekerjaan As an AE Itu kan yang dibutuhkan banget nih Justru sama perusahaan ya Istilahnya AE yang jualan lah Gitu kan Kalau kasarnya Yang mencari klien Dan segala macem Iya gak sih? Gak juga Oh gak juga Kan kayaknya Kalau stigma orang tuh kayak gitu ya Kalau AE tuh berarti Yaudah mereka yang jualan Mereka yang Ngejualin perusahaannya lah Dan mendapatkan banyak klien Oke To make it clear ya First thing first Itu sebenarnya Aku mau keluarkan dulu Kalau sebenarnya tuh Jabatan AE Atau account executive Atau di beberapa perusahaan Dibilangnya tuh AM Atau account manager itu Scoopnya tuh berbeda-beda Tiap perusahaan Jadi ada perusahaan Yang AE nya itu Mencari klien atau account Ada yang hanya maintain Oke Maintain klien Maintain klien aja Nah kebetulan Aku Perusahaan aku Perusahaan aku yang ini AE nya itu adalah Untuk maintain klien Jadi aku Dimana-mana yang mempertahankan Lebih susah ya Dibanding mendapatkan ya Betul Iya kan Ini maintain nya harus Harus pinter-pinter Basah-basi Iya gak sih Harus gitu ya bener Terus bener-bener Pinter fake Dan ya gitulah Gak boleh emosional Gitu harus profesional banget Jadi nah Kalau untuk case aku sendiri Aku itu Gak mencari Jadi aku bener-bener Maintain klien Yang udah ada Yang udah ada Dan emang Hand-offeran baru Jadi kalau di perusahaan aku Yang cari itu namanya Business development Oke Gitu Oh business development yang nyari Entah ini klien dari zaman kapan Yang penting kamu maintain semuanya Supaya tetap stay Menjadi klien Tetap gitu ya Tanggung jawab terbesarnya Berarti apa nih Kalau menjadi seorang AE Khususnya di perusahaan kamu ya Oke Kalau tanggung jawab terbesarnya itu Pastinya itu Nama baik perusahaan ya Betul Nama baik perusahaan Dan tentu saja Perekonomian perusahaan Gitu Karena kan Apa namanya AE itu kan pada hakikatnya Adalah sebagai Jembatan Antara klien Dengan perusahaan Seperti itu Jadi ya Kalau misalnya Ada kebutuhan dari klien Ya Pintunya itu melalui aku Untuk menyampaikan ke Internal aku Seperti itu sih Jadi ya Menurut aku Kita itu sebagai AE Harus punya Skill komunikasi Dan persuasi yang sangat baik Sebenarnya kayak gitu kan Jadi ya Itu tanggung jawabnya Dan Kita soalnya Memberikan Harus memberikan Cita yang baik Bagi perusahaan Dan itu in line Dengan money profit Pastinya Kayak gitu Terus kan kamu seorang cewek juga Cewek kan nih Moodnya tuh swing banget ya Apalagi kita ada Momen-momen Dimana kita datang bulan lah Yang dimana Wah Kalau ngomongin mood Nggak usah ditanya lah gitu Itu gimana Cara kamu ngehandle klien Kalau lagi Mood swing Biasanya aku diemin dulu sih Kayak Aku kayak redahin emosi aku dulu Daripada aku salah ngomong Atau segala macem Karena Apalagi Kalau kita ngadapin klien yang Sorry boomer Itu parah Maksudnya ya Dari cara berpikir kita Sebagai gen Beda ya Beda banget Dengan boomer itu Yang mereka Sorry to say no offense Susah dibilangin mungkin Atau gatek Tidak mau disalahin Itu tuh susah banget Masih banyak yang gak take ya Sangat Apalagi boomer Boomer Itu wow Jadi ya Aku pribadi sih Lebih ke kayak Biasanya aku Konsul ke atasan aku Ini gimana Cara ngadepinnya Biasanya kayak Udah aku Nggak mau Berdebat Dan aku juga Nggak mau terlalu Nge-iyain banget Karena kalau misalnya Kita nge-iyain Janji palsu jadinya Kalau kayak gitu Jadi ya udah Aku biasanya kayak Aku Nenangin diri dulu aja Terus aku Nulis di notes Biasanya aku harus ngomong apa Gitu Oh GR dulu Iya Daripada salah ngomong Jadi aku mending kayak Aku tulis Terus aku kasih atasan aku Aku kalau ngomong gini Bet Betnya gak ya Bacanya gitu Si aku biasanya Kalau cewek gitu sih Problemnya mood swing Kalau cowok Biasanya langsung gebuk ya Biasanya ya Iya gak sih Kalau gak ya Enggak doang Jangan nanti Nggak maksudnya gebuk-gebuk bantal Kan dia Mengeluarkan kesalahan Gitu gak anak-anak magang kita Kalau cowok Ya kan Kalau kesel sama Siapa Misalnya lu kayak Mukul-mukul samsak gitu Tapi gak mukul orangnya Kan gak boleh juga Bilang iya dong Bilang ngedukung gue dong Iya kan Iya 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 Oke berarti Tiap orang punya caranya Masing-masing lah ya Untuk nge-handle klien Kayak apa gitu Ketika mood lagi jelek Harus berbuat apa Dan ketika mood bagus Juga jangan terlalu offside Gitu kan ya Istilahnya seperti itu Nah Tapi dengan adanya Pandemi kemarin kan Termasuk AE juga nih Pasti kerjanya juga Gak bisa langsung Ketemu sama klien kan Pasti semuanya By online lah By virtual Dan segala macem Sampai akhirnya sekarang Semuanya udah Terasa normal lagi Apakah flow nya Masih sama Atau berbeda nih Dengan adanya Perpindahan si COVID-19 Di tahun 2020 Sampai 2022 Awal ini Enggak ya 2021 aja ya 2021 akhir Kalau Sebenarnya kan work system itu Sekarang Jadi dua ya WFH sama WFH Sekarang WFA WFH itu masih hiberarti sekarang Ada beberapa perusahaan yang Sebenarnya WFH Tapi ya orang bilangnya WFA Oke 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 Tetap gak ke kantor ya Iya Enggak ke kantor sih Terus ada yang WFO Dan oh di saat lagi hybrid Oh hybrid Jadi kadang ke kantor Kadang WFA Benar Seminggu tuh kadang Kayak dua kali ke kantor Tiga kali di rumah Sebenarnya work systemnya kan Kayak gitu sekarang Tapi sebenarnya Kalau dari segi flow Itu gak ada perbedaan Sebenarnya Yang membedakan itu Cuman Beberapa part di flow itu Medianya aja yang beda Jadi Kalau misalnya WFO Pasti kita medianya face to face Kalau misalnya WFH atau WFA Ya medianya By online gitu Zoom meeting Seperti itu Tapi untuk flow kerja sih Masih sama aja Untuk flow kerja sama aja Dari awal Kita dapet pitchingan Dari business development Lalu dilempar Atau di handover ke AE Dari kita bikin Proposal penawaran Dari kita bikin proposal Apa ya Harga Nah Sebelum deal kan Kita harus Pasti harus presentasikan Pasti harus presentasi Si Project tersebut Virtual Nah kalau misalnya WFH Berarti kita harus Ini kan Dari Online Nah itu Kalau misalnya yang Kalau WFO kan berarti kita bisa Face to face Sebenarnya kekurangan kelebihannya tuh Ada sih Ada masing-masing Kalau misalnya Apa ya Kalau WFO Atau kita ketemu langsung Dengan klien ketika Pertama kali pitching Sebelum deal tuh enak nih Kita Dealing sama orang Face to face tuh kan enak Kita bisa melihat Si klien itu nih Air mukanya tuh Kayaknya serak gak ya Sama kita Kita gampang gitu Tetap Ngejudge Dari mukanya Tapi kalau misalnya Online kan Dari suara doang tuh Agak bingung gitu Walaupun on cam pun Agak susah ya Terkoneksi Belum mengkoneksi Belum apa gitu Ada plus minusnya sih Sebenarnya Ajang prefer yang mana Prefer WFH atau di Kalau pitching Atau sebelum project itu deal Aku Preferenya itu Ketemu langsung Ketemu langsung Tapi kalau udah Masuk Atau udah deal Online aja Karena udah deal juga Ngapain harus Basa-basi Ketemu lagi Iya benar Buang waktu kan Jadi mendingan Lebih fokus Lebih satset-satset Kalau anak-anak sekarang Bilangnya gitu ya Tapi ada dampak Atau pengaruh Yang terjadi gak Di kerjaan Sebagai Account executive Dari ketika pandemi Dan setelah pandemi Mungkin dari komunikasinya Orang-orang jadi lebih Jadi lebih gimana ya Jadi lebih agak takut Ketemu sama orang lain Atau mungkin pola pikir mereka Yang karena dua tahun Di rumah aja gitu Gak ada sih sebenarnya Tapi ya memang Terkadang Kalau yang aku rasain pribadi ya Itu kadang-kadang Kalau di online itu Suara tuh jadi Terkesan lebih judes gitu Padahal sebenarnya Kalau ketemu langsung Tuh enggak Beramah aja Kurang smiling voice Kalau itu Nah itu kayaknya Jadi kayak Jadi gak bisa Gak bisa Gak bisa forecastnya Orang tuh sebenarnya Gimana ya Kita tuh welcome Atau enggak Itu aja sih sebenarnya Tapi untuk meyakinkan orang Apalagi Yang tadi aku bilang ya Kayak mungkin ada orang Yang gak langsung Pengen ketemu gitu Sama Emang orang introvert gitu ya Either introvert Atau memang gara-gara pandemi Dia jadi Malas aja ketemu sama orang baru Mungkin dengan protek Proteksi yang sangat luar biasa Meyakinkan kliennya Supaya Kita ketemu dulu deh Biar deal gitu Istilahnya gitu Oke Sebenarnya sih Kalau cara meyakinkan Klien itu Mau ketemu langsung Atau enggak ketemu langsung Tuh Menurut Aku pribadi In my humble In my very humble opinion Tuh Kita tuh harus Memperkuat di portfolio sih Oke Di portfolio perusahaan Jadi ketika aku Biasanya nih ketika aku Present mengenai Credential perusahaan Kalau aku tuh Hanya menjelaskan Histori perusahaan aku Cuma sedikit Selebihnya itu Aku menjelaskan Portfolio Project dan klien aku Experience-nya Iya yang aku pegang Yang aku pegang secara pribadi Jadi Pertama aku telah dulu nih Misalnya Klien aku bergerak Di bidang FMCG Nah Itu yang akan Aku tekankan Yang akan aku present ke klien aku Itu adalah Kita udah pernah Pegang FMCG Ini-ini-ini loh Semisal kita Sedikit atau enggak pernah FMCG Kita present mengenai Project yang Misalnya mereka butuh Aku butuh Campaign untuk Apaan ini-ini Gitu Nah Kita Kasih Ke mereka Kalau kita udah pernah handle Campaign-nya seperti ini juga loh Gitu Kalau misalnya Enggak bisa Kita unggulkan dari segi Competitornya ya Gitu Gitu sih Oke berarti Dari pengalaman Experience enak sih Ini ngejelasinnya juga Enggak perlu yang kemana-mana Udah ini deh Biar langsung Sat-sat-sat lagi gitu ya Biar langsung deal juga Itu sih yang lebih Paling penting gitu ya Kalau kayak gitu kan Jadi kayak Enggak usah terlalu ngoyo Karena portfolio kita bagus kok Gitu Jadi percaya diri dulu di awal Karena itu kan sih Salah satu kuncinya juga ya Iya benar-benar Benar-benar Harus pede Harus pede Terus harus ya Harus benar-benar persuasif deh Namanya juga Negosiasi kan Gitu Nah ini apa dong Kalau gitu Ajeng boleh kasih tips sama Generasi millennial Dan juga Gen Z Yang mungkin Apa nih yang harus dipersiapkan Oleh mereka-mereka ini Khususnya itu Penghadapi era baru Di saat bekerja Gitu Kan pasti banyak penyesuaian Apalagi sekarang after covid Kalau yang selalu aku encourage Ke teman-teman aku sih Apa ya Harus memperbanyak skill Oke Menurut aku Apa ya Jangan males untuk ikut-ikut Courses Dan sekarang itu Banyak banget yang free Karena kayak This era is so advanced Sangat-sangat advanced Dan very complex Dan apa ya Dan individunya pun Sangat critical gitu Sangat kritik Kan jadi kayak So we have to be so extra Kita harus bener-bener extra Jangan mau ketinggalan Ya Kalau gak mau stuck di situ-situ aja Kita harus memperkaya diri sendiri Gitu Bener Berarti kuncinya Emang harus dari diri kita dulu ya Kita siapin dulu diri kita Seribu persen Baru kita bisa Kayak encourage Yang lain juga Gitu loh Untuk bisa Connect sama kita Untuk bisa Satu frekuensi lah Istilahnya gitu Apalagi kayak Yang paling penting sih Menurut aku Kayak digital courses itu Sangat membantu sih Menurut aku Dan banyak yang free ya? Banyak banget yang free Itu bahkan kayak Universitas di luar tuh Kayak Harvard University Mereka kadang sering bikin online courses gitu Oh gitu? Yes Kayak Instagram 101 gitu Kayak digital marketing 101 gitu Mereka tuh Sering banget ngeluarin free courses Dan kita bisa dapet sertifikat gitu Oh gitu Iya Itu tuh berguna banget Dan ngelatih bahasa Inggris kita juga kan Iya Itu tuh berguna banget buat Apa ya Kayak buat ngelamor-ngelamor Kepulau sama Itu sangat berguna menurut aku Iya lah Harus banyak-banyak sertifikat kayak gitu kan Jadi Bekal kita juga ya Skill sih Skill Bener-bener Skill sama experience Tapi aku jadi penasaran ya Apalagi di after pandemi ini Bagaimana sih cara seorang AE Merayu kliennya Supaya bisa yakin dengan bisnis yang ditawarkan Kita acting dikit boleh kali ajang ya Aku jadi klien ceritanya Aku klien ya Aku klien Ini request Request Ini kan anak-anak magang Kita juga baru Nanti bakal lulus kuliah Dan bakal jadi pekerjaan juga Congres Iya kan Iya dong Bismillah Congres Celi-celi Iya kan Mau lulus kan Iya kan Nah jadi harus diperhatikan nih Gimana nih caranya untuk bisa Merayu si klien Supaya yakin dengan bisnis yang ditawarkan Aku jadi klien apa ya Klien sabun Apa contohnya Klien sabun Sabun Oh enggak ya gak masuk ya Biasanya kamu nanganin klien apa sih Aku Biasanya apa ya Boleh sebut merek gak sih Jangan merek misalnya apa gitu Mobil misalnya apa Banking deh Banking misalnya yang paling aman aja deh Dari sabun ke banking agak jauh ya Gak apa-apa Aku kliennya ya Oke oke Aduh deg-degan juga nih Aku gak terguna se-acting Gimana gimana Oke mulai nih Mulai mulai Oke Aku kayak jadi klien rese gitu Ngemen handphone ya Pernah gak sih kayak gitu Kayak ada klien yang kayak Rehe banget Kayak Banyak aja Kayak misalnya kita presentasi Tapi dia kayak Gak merhatiin dia Terus kelepon aja Aku sambil zoom ya Ini kita by zoom atau Face to face in Tapi aku zoom juga Karena aku banyak Oh iya Ini meetingnya banyak ya Banyak meetingnya Aku sambil meeting Bingung Gimana Mbak Laras Ini aku jadi Aku boleh presentasi Mengenai project Yang akan ditawarin nanti Hold on Oke boleh Oh oke Kok Ya kan sibuk Lagi missing lagi Udah-udah aku hold ini Udah Ini aku jelasin semuanya Mengenai Kebutuhannya Dari Mbak Laras Kita bisa kasih Timeline yang lebih singkat Daripada mungkin Mbak Laras Punya vendor yang lain Kita pasti bisa kasih Timeline lebih singkat Nanti kita lihat Effortnya ke internal Terus mungkin dari segi harga Kalau misalnya dari Mbak Laras Kurang cocok Kita bisa bicarakan Lebih lanjut lagi Oh itu satu poin yang Aku tangkap ya Kita bikin singkat aja Jadi gak perlu Basa-basi Karena biasanya Karena biasanya itu Apa ya Kalau misalnya lagi Pitching project Itu yang paling dilihat Sama klien itu adalah Biasanya itu Poin paling berat itu adalah Timeline dengan harga Gitu Jadi Misalnya ini ada Let's say Lima vendor gitu Yaudah Selain dari Kebutuhan Apa Kita bisa memenuhi Kebutuhan mereka itu Poinnya itu Cuma 30% Yang lainnya itu Timeline dengan harga Biasanya kayak gitu Dari lima vendor itu Nanti dilihat tuh Yang mana timelinenya Yang paling mid Sama kebutuhan mereka Terus sama harga Harga itu biasanya Hampir 40% Kayak gitu Dan Kalau aku Sama tim aku sih Sangat menghindari Kayak nego pasar ya Jadi kayak misalnya Jangan sampai ada Terjadikan nego pasar lagi Tawar-tawaran Apa segala macam Karena itu ngerusak rate Bisa ngerusak rate harga Jadi ya Jadi jauh sama rate yang ditawarkan Iya betul Jadi ya Sebenarnya kalau Nggak bisa neken di harga Paling tidak kita Unggul di timeline deh Jadi ya Kita harus neken Internal berarti Kalau kayak gitu Yang penting kualitas Jangan sampai Iya betul Itu sangat dijaga banget Terakhir deh Boleh deh buat Teman-teman generasi Millenial dan juga Gen Z Mungkin tips sedikit aja Share tips dari Dari Ajang Untuk generasi Millenial Ataupun Gen Z Yang itu dia tadi Yang mau berusaha Untuk melamar kerja Mungkin ya Ke sebuah perusahaan Agency Mungkin kalau anak-anak Jakarta kan Sangat ini sekali ya Sangat Kenal banget nih Sama per agency Ya betul Menjamur ya Agency di Jakarta Gitu Apa nih Kayak tren Kayak tren bener Agency di Jakarta Udah ketahuan Udah ketahuan nih Setelannya begini Begini Korksikelnya dimana Waduh Gak dibawa nih korksikelnya Coba mungkin tips Share-nya dikit aja nih Buat teman-teman yang sedang Menyaksikan podcast Kalau menurut aku sih Keep sane aja Tetap waras Terus yang tadi Seperti yang aku bilang Harus perbanyak skill Perbanyak skill Udah ikut aja Ikutin semua kursus-kursus Ikutin aja gitu Yang penting Dan harus pede Harus pede Jangan mau kalah Semua orang di era ini Semuanya mau lari aja Supaya mau lari Semuanya kritis Jadi ya Kita jangan mau kalah Kalau kita kalah nanti Dan harus banyak-banyak bergaul kali ya Supaya kita banyak link Dan bisa Iya bener Bisa apa sih Bilangnya kayak lebih luwes lagi Buat ngobrol sama orang baru kali ya Bener banget Jadi ketemu klien tuh Gak kaku-kaku Gitu ya kan Dan pastinya ini berhubungan juga Dengan Partai Perindo ya Teman-teman Kempein aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia Juga relate sekali dengan movement Yang dijalankan Partai Perindo Yaitu produktif, solutif, modern Bersih berintegritas Peduli dan juga turun tangan Untuk Indonesia Sejahtera Partai Perindo Memanggil putra-putri terbaik Untuk Indonesia Sejahtera Melalui Konvensi Rakyat Ini adalah program penjaringan secara daring Bagi warga Indonesia Yang berminat mendaftarkan diri Sebagai bacalek Di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota DPRD Provinsi Dan juga DPR RI Kalau mau daftar Caranya gampang Kamu tinggal klik aja website Yang ada di bawah sini www.konvensi.rakyat.com Dan kalau ingin mendaftar Sebagai anggota Partai Perindo Bisa mengunjungi website Di bawah sini juga www.partaiperindo.com Dan jangan lupa Untuk di-download Aplikasi Partai Perindo Ya di aplikasi App Store Dan juga Play Store Atau bisa Nih scan barcode Yang ada di sini Oke Dan buat kamu yang udah Memberikan quotes Terkait dengan tema hari ini Kita bakal mengumumkan Tiga orang pemenangnya Di minggu depan Jadi jangan lupa Untuk di-follow Instagramnya At Partai Perindo Supaya kamu tahu Pengumumannya Kamu menang apa enggak Gitu ya Terima kasih sekali lagi Untuk Ajeng Sudah mampir di podcast Aksi Nyata Sama-sama Semoga apa yang diobrolin Sama Laras dan juga Ajeng Anyway namanya Ajeng Laras Jadi Laras dan juga Ajeng Laras Laras 1 dan Laras 2 Bisa memberikan banyak insight Buat kamu yang menyaksikan podcast ini Sore hari ini ya Teman-teman ya Dan terima kasih juga Untuk Partai Perindo Yang selalu bergerak Dengan aksi nyata Semoga Partai Perindo Semakin sukses Dan juga maju terus Untuk Indonesia Sejahtera Salam Aksi Nyata Dari Kamu Untuk Indonesia Laras Teda pamit undur diri dulu Kita ketemu di next episode Bye Marilah seluruh rakyat Indonesia Aratkan pandanganmu ke depan Raihlah mimpimu bagi dosa bangsa Satukan kita untuk masa depan Pantah menyerah Itulah pedomanmu Tentaskan kemiskinan cita-citamu Rintangan tak menghentarkan dirimu Indonesia Maju Sejahtera tujuanku Nyalakan api semangat berjuanglah Dengan gemah Nyatakan persatuan Oleh Perindo Oleh Perindo Jayalah Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!